Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia Pada pagi ini kami akan menyampaikan kunci jawaban Buku PR Intan Pariwara PPKN Kelas 12 SMA MA Tahun 2020-2021 Baptika Pengaruh Kemajuan IPTEC Terhadap Negara Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan Like, Comment, dan Subscribe berat channel PPKN Indonesia Apabila video ini bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman yang lainnya Baik teman-teman kita mulai untuk memberikan kunci jawaban Buku PR Intan Pariwara Kelas 12 Uji Kompetensi 1 Uji Kompetensi 1 Dan A Nomor 1 E Nomor 2 E Nomor 3 A Nomor 4 A Nomor 5 E Nomor 6 C Nomor 7 D Nomor 8 A Nomor 9 C Nomor 10 D Bagian B Nomor 7 D Nomor 9 D Nomor 9 D Nomor 8 D Komunikasi atau Teknologi Nomor 8 D Nomor 9 D Media Sosial ORLINESOP Nomor 9 D Profesional atau transparan Nomor lima, kebijakan Bagian C Jawaban nomor satu Gambar pada soal adalah berita terkait penghitungan cepat hasil pemilu Melalui berita tersebut, masyarakat luas dapat memantau perolehan suara hasil pemilu dalam waktu cepat Dengan demikian, gambar pada soal menunjukkan pengaruh kemajuan IPTEC pada aspek politik Jawaban nomor dua Fenomena yang menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek ekonomi adalah Munculnya toko online atau online shop Dahulu konsumen harus mengunjungi pusat perbelanjaan Untuk membeli sebuah produk Pada era digital sekarang, konsumen cukup buka toko online Pilih produk Transfer Dan barang segera dikirim Kesimpulan Bahwa kemajuan IPTEC memudahkan manusia dalam beraktifitas atau bekerja Nomor tiga Manfaat kemajuan teknologi dalam proses belajar adalah semakin mudah memperoleh sumber belajar melalui mesin pencarian internet Proses belajar juga menjadi lebih menarik dengan hadirnya media pembelajaran berbasis teknologi dan aplikasi Nomor empat Pengaruh positif kemajuan IPTEC dalam aspek hukum yaitu A. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia B. Menguatnya regulasi hukum, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak C. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan Nomor lima Dampak positif kemajuan teknologi bagi perekonomian negara Indonesia yaitu A. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara Indonesia B. Semakin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri C. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi Uji kompetensi 2 Uji kompetensi 2 Bagian A Jawaban bagian A Nomor 1 Nomor 2 E Nomor 3 D Nomor 4 D Nomor 5 C Nomor 6 B Nomor 7 C Nomor 8 B D Nomor 9 A Nomor 10 E Oke teman-teman, kita lanjutkan koreksi bagian B Jawaban soal-soal bagian B Nomor 1 Nomor 1 Bohong atau hoax 2 Cyber cream 3 Kualitas 4 Produk lokal 5 Spionase Nase Kita lanjutkan ke bagian C Jawaban soal bagian C Nomor 1 Nomor 1 Kita hendaknya membuat peraturan yang melindungi, menjamin, dan memprioritaskan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal hendaknya meningkatkan etos kerja dan keterampilan sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing Ribuan, bahkan jutaan tenaga kerja asing tidak akan menjadi ancaman jika kita siap bersaing Nomor 2 Gaya hidup kebarat-baratan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya asli Indonesia Perilaku maupun gaya hidup tersebut dapat berpengaruh bagi kebudayaan-kebudayaan asli Indonesia Yaitu lunturnya nilai-nilai sosial dan budaya asli Indonesia Muncul anggapan bahwa budaya barat lebih unggul dari budaya sendiri Nomor 3 Menggalakkan cinta produk dalam negeri Pelaku produksi dalam negeri juga harus mengimbangi dengan meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing dengan produk luar Nomor 4 Pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek sosial budaya adalah A Munculnya gaya hidup konsumtif dan gemar mengonsumsi barang-barang dari luar negeri B Munculnya kesenjangan sosial C Munculnya gaya hidup westernisasi atau kebarat-baratan Nomor 5 Pengaruh negatif kemajuan teknologi terhadap aspek pertahanan dan keamanan yaitu A Munculnya perang informasi yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia B Keberadaan senjata pemusnah massal seperti nuklir dikhawatirkan mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Apabila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab C Melalui internet pelaku teroris dapat berkomunikasi untuk mencari pengikut Uji kompetensi 3 D Bagian A Bagian A Bagian A Jawaban bagian A 1 D, 2 D, 3 A, 4 E, 5 D, 6 E, 7 C, 8 B, 9 D, 10 C. Ya, kita lanjut koreksi bagian B. Jawaban bagian B. 1. Inovasi produk. 2. Etos kerja. 3. Hubungan sosial. 4. Mencari bahan ajar. 5. Selektif. Ya, lanjut ke bagian C. Jawaban soal bagian C, nomor 1. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melek berita, tidak serta-merta menerima untuk kemudian menyebarkan berita tanpa mengetahui kebenaran isi berita. Masyarakat harus menjadi pembaca yang cerdas, memastikan kebenaran dan kemanfaatan berita baru kemudian disebarkan. Nomor 2. Sikap selektif bangsa Indonesia terhadap perkembangan kemajuan IPTEC dalam bidang politik. A. Menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. B. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar negara. C. Menunjukkan peran serta dalam percaturan politik dunia untuk perdamaian. Nomor 3. Etika berinternet sangat penting diperhatikan dalam mengakses internet. Karena kesalahpahaman dan konflik sering muncul akibat pengguna internet mengabaikan etika berinternet. Kata-kata mengandung sara, mampu menyulut konflik, bahkan menyebabkan perpecahan. Nomor 4. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sebuah negara akan mampu berkompetisi dalam menciptakan temuan-temuan baru agar dapat memajukan negara. Melalui pendidikan, peserta didik dipekali pemahaman tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk dalam hal mengakses informasi. Selain itu, dengan dipekali pendidikan yang baik, akan meminimalisasi pengaruh negatif kemajuan IPTEC di Indonesia. Nomor 5. Beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi pengaruh perkembangan IPTEC yaitu A. Meningkatkan kompetensi diri dan mempersiapkan diri agar memiliki keunggulan kompetitif B. Menumbuhkan sikap kritis terhadap perubahan akibat globalisasi C. Memperkuat jati diri bangsa sehingga Ngaman budaya bangsa tetap terjaga Ulangan harian Bagian A Jawaban bagian A Nomor 1. C Nomor 2. C Nomor 3. E Nomor 4. E Nomor 5. E Nomor 6. A Nomor 7. A Nomor 8. D Nomor 9. C Nomor 10. E Nomor 11. C Nomor 11. C Nomor 12. A Nomor 13. E Nomor 13. E Nomor 14. A Nomor 15. B Nomor 16. E Nomor 15. A Nomor 15. A Nomor 20. C Kita lanjutkan koreksi bagian B Teman-teman Jawaban soal-soal bagian B Nomor 1. Tanggung jawab Nomor 15. Dua Selektif Tiga Kesenjangan Empat Pertahanan Lima Etika Enang Inovasi produk Tujuh Multinasional Delapan Damai Sembilan Sumber daya manusia Sepuluh Individualis Selanjutnya bagian C Jawaban soal-soal bagian C Sebagai berikut Nomor 1 Cara bijak dalam menyikapi Perkembangan IPTEC Yaitu Memanfaatkannya secara bertanggung jawab Dalam pemenuhan kebutuhan hidup Agar tidak berdampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain Nomor 2 Upaya yang dapat dilakukan agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri Yaitu dengan meningkatkan butuh produksi dalam negeri agar dapat bersaing pada era pasar bebas melalui penelitian Penelitian Melalui penelitian produk-produk baru yang inovatif akan tercipta Maka akan menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau Nomor 3 Pendidikan merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu Dari tidak bisa menjadi bisa Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia Dengan sumber daya manusia yang berkualitas Sebuah negara mampu bersaing dengan negara lain dalam kemajuan IPTEC 4 Klaim budaya dapat dicegah dengan mengenalkan budaya lokal ke dunia internasional Misalnya, menulis keelokan budaya Indonesia pada blog Membentuk komunitas budaya melalui jejaring sosial Dan melalui iklan pariwisata Indonesia Atau melalui festival-festival kebudayaan internasional Nomor 5 Beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam rangka menghadapi pengaruh perkembangan IPTEC yaitu A. Meningkatkan kompetensi diri dan mempersiapkan diri agar memiliki keunggulan kompetitif B. Menumbuhkan sikap kritis terhadap perubahan akibat globalisasi C. Memperkuat jati diri bangsa sehingga pengaman budaya bangsa tetap terjaga Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh